Hai Udhani astajiblaku Anda berdoa aku hijabah timbul pertanyaan bagi orang yang bertawahid saya ini udah doa kok kaya-kayanya belum ada itu alamat kobun dari dulu nih proyek jualin rumah kagak laku-laku rumah siapa rumah orang iyalah pasti dia dijual kagak kita jualin kita ngewarung kok enggak laris-laris ini bagaimana kok enggak ada tanda-tanda hijabah gua males sama doa habis gua udah minta ma'allah belum juga dikasih anda kecewa matuhan karena anda tidak paham matafatahalaka babal fahmi fil man'i adal man mu'aynal atai bila Allah buka matakal punya paham rahasia dibalik skenario Tuhan dia bakal berkata itu bukan ditolak oleh Tuhan tapi diberi yang lebih baik dari yang diminta saya ini demen memberikan ilustrasi tidak lebih bagaimana dipikirkan supaya ngaji pulang narki kita ini sebetulnya dalam kacamata agama masih bocah apa udah dewasa kita inilah kajian kita menutup kiyamuhu binafsihi apa tuh bocah dalam kajian Tauhid Bocah itu kerjaannya suka ngambekkan Bocah itu suka ngambekkan biar kata umurnya udah 70 tahun kalau suka ngambekkan namanya masih bocah biar kata umurnya 10 tahun kalau nggak suka ngambekkan namanya dewasa kita ngukur jangan nuduh temen berarti masih bocah sihan nuduh jangan kita kalau ngaji Tauhid jangan orang apa ngambekkan begini begini biar kita ngerti kita punya anak umurnya 5 tahun anak kita pagi-pagi minta es krim es krim sama kita ya beli es krim ya es krim enggak kita kasih kita sebagai bapaknya kagak 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 ngasih ini bocah ini umur 5 tahun ngambek nggak ngambek nggak ngambek nggak ngambek ngambeknya itu menuduh yang tidak-tidak sama bapak kata tuh si bocah ayah saya ayah saya pelit ayah saya pelit ayah saya tidak sayang sama saya papa saya kagak cinta sama saya ayah saya kagak baik sama saya kenapa dia menuduh begitu karena permintaannya tidak dituruti kita sebagai ayahnya bukan nggak punya duit Alhamdulillah duitmu ada di dompet juga di kantong juga ada timbang es krim tapi kita paham tentang kehidupan bocah anak kita dia pagi-pagi minta es krim belum sarapan ini kalau dituruti jadi bahaya ama dia kalau dituruti jadi merugikan dia kita bukan pelit duit ada cuman belum sarapan masih pagi bisa batuk kalau dituruti bisa pilek bisa sakit perut kalau udah sakit kagak bisa main gundu sama temennya nggak bisa main congklak sama temennya nggak bisa main bola sama temennya karena sakit tapi si bocah menuduh tetap ayah saya tidak sayang sama saya ayah saya pelit sama saya ayah saya kagak baik sama saya padahal kita ini bukan pelit bukan ayah yang nggak memperturuti setiap permintaan anaknya tuh ayah pelit apa nggak bila ada anak minta sama ayahnya lalu nggak dituruti ayah begitu pelit atau tidak pelit pelit atau tidak kenapa tidak karena tahu ayah yang tidak memperturuti kemauan anaknya ayah yang cinta anak apa ayah yang benci anak hmm 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 cint cinta ayah yang selalu memperturuti permintaan anaknya itu ayah begitu sebetulnya ayah cinta atau ayah tidak cinta yang benar nih ha iya ayah cinta atau tidak cinta hmm kenapa tidak cinta ha iya jadi ayah yang baik tidak semua yang diminta oleh anaknya dituruti ada anaknya ya saya mau loncat dari lantai dua almaruf boleh ini ayah kagak bener yang kayak gini ayah bener apa kagak nih kagak lihat dulu manfaat apa kagak itu ayah yang baik kelak dia berumah tanggai dia kawin datuk punya anak baru paham berarti dulu itu ayah itu bukan tidak memberi tapi memberi yang terbaik berarti bocah sudah dewasa kita ini bocah apa dewasa diukur kita sudah baca wakiah saban malam sudah seminggu tidak ada tanda-tanda dikasih sama Allah berhenti kita wirid wakiah itu namanya namanya bocah kenapa ngambak ngambak sama siapa parah ngambak sama Allah parah ini orang lebih parah dari bocah yang diambakin Tuhan dia minta warungnya laris lalu tidak dituruti dia ngambak ada orang bikin syukuran malam jumat selamatan wali matus safar syukuran mau haji acara sampai malam karena ngundang banyak kiai dan habaib akhirnya sampai jam 12 lebih dia ada kekhawatiran dalam hati punya feeling juga sampai dia bilang ama mantuknya yang laki tuh ama mantuk ini besok perlunasan terakhir lo jangan ampe kagak lunasin tuh babak malu muka ditaruh dimana kalau kagak berangkat lo jangan ampe kesiangan lo lunasin itu haji malu babak udah syukuran dan begini kalau ampe gak berangkat siap mbak kata si mantuk laba benah malam itu ampe suhu mantuk borok ngelunasin solat jumat juga kagak ketid ketiduran telat telat udah si mantuk dimaki-maki sama si mertua mantuk kurang ajar mantuk bangor tuh bangor gak udah parah banget gak tuh begitu geblek udah apa aja habis itu dirujak tuh sama mertua ternyata bukan itu doang dirujaknya suruh cerai ama anaknya tapi mantuk bertahan emosi abahnya paham abahnya marah berlebihan tinggal ama mantuk enggak dicerai sudahlah si abahnya ngamuk-ngamuk kurang ajar mantuk kurang ajar begitu udah macam-macam ternyata kapal feri yang terakhir itu kena badai mati semuanya yang di feri itu kebetulan nonton TV jaman dulu TVRI yang kadang nontonnya banyak semutnya pakai aki diputer-puter tuh antelannya begitu diseterumakinya dia lihat tuh di TV feri terakhir yang ngangkut jamaah haji kelebuh kena badai kata dia kalau mantuk gua enggak tidur gua mati untung aja mantuk gua tidur makasih Allah dia udah marah-marah inna ma yuklimu kal man'u li adami fahmi ka'ani laifi anda kecewa amat Tuhan karena anda tidak paham mata fatahala kababal fahmi fil man'i adal man'u aynal ato'i bila Allah buka mata kalbunya paham rahasia di balik sekenaria Tuhan dia bakal berkata itu bukan ditolak oleh Tuhan tapi diberi yang lebih baik dari yang diminta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nastaghdika li arshadi amrina wazidna ilman yanfa'una Halaman 18 Bagi yang memiliki Rezeki luas Beli aja bukunya Jadi ngajinya sambil pegang kitab Ganjarannya lebih gede Biayanya berapa? Rp65.000 Rp65.000 Atau ada yang lebih Mampu barangkali mau nolongin jamah Tapi dulu ada yang nolongin Hilang juga bukunya ya Oh begitu ya, beli aja masing-masing Hubungin siapa nih kalau beli? Oh hubungin Bang Nur Yang mau agar supaya ngajinya pegang kitab Jadinya lebih besar ganjarannya Wafil hikamila ta'iyati Innama yuklimu kalman'u Li adami fahmika anillahi fihi Sesungguhnya Sesungguhnya Menyakitkan padamu Oleh penolakan Allah Kerana ketiadaan Fahamnya kamu Fahamnya kamu Anillahi tentang Allah Fihi pada penolakan Doa-doamu itu Mata fatahala kababal fahmi Filman'i fil-man'i adal man'u aynal atai Manakala Allah buka bagimu Akan pintu pemahaman Pada penolakan itu Niscaya berubah Menjadi penolakan itu Hakikat pemberian yang sesungguhnya Wallahu'ala Dua Biar kelar nama ini Sudara sekalian yang mulia Malam hari ini Kajian kita Mau menutup Pembahasan Qiyamuhu Binafsihi Pertemuan mendatang Kita tidak akan membahas lagi Qiyamuhu Binafsihi Akan pindah pada bahasan Wahda Wahdaniyah Wahdaniyah Sebagaimana dimaklumi oleh kita Bahwa Di antara sifat wajibnya Allah adalah Qiyamuhu Binafsihi Allah itu berdiri sendiri Berdiri sendiri itu Bahasa simpruhnya Kaya Raya Kaya Raya itu Bahasa gampangnya Tidak butuh Jadi Yakinilah Di dalam hati Bahwa sifatnya Allah itu Tidak Tidak Butuh Berarti Kita Bukan Allah Berarti Sifat dasar kita Adalah Adalah Sifat dasar kita Adalah Butuh Karena itu Bagi orang yang sudah Mengkaji Qiyamuhu Binafsihi Dalam beberapa termin ini Saya kurang faham Apa udah 10 kali ini Dari awal bahas Qiyamuhu Binafsihi Atau berapa kali ini Malam ini terakhir Siogianya Seorang mu'min Yang yakin Seyakin Yakinnya Bahwa Tuhan Itu sifatnya Qiyamuhu Binafsihi Siogianya Banyak Banyak Menyatakan Doa Banyak Banyak Berdoa Menyatakan Hajat Dia Kepada Allah Sebagai Kesadaran Bahwa Kita ini Makhluk Yang Sifatnya But Butuh Jangan Kita Males Males Doa Betapa Banyak Dalam Al-Quran Ayat Ayat Yang menuliskan Tentang Doa Doa Para Nabi Banyak Dalam Hadis Hadis Dituliskan Tentang Doa Doa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Doa Bila kita Paham Sifat Allah Itu Tidak Butuh Dan Kita Paham Sifat Kita Butuh Maka Kita Kudu Berdoa Dan Kalau Doa Pahami Udhani Astajiblaku Anda Berdoa Aku Ijabah Timbul Pertanyaan Bagi Orang Yang Bertawahid Saya Ini Udah Doa Kok Kaya Kayanya Belum Ada Itu Alamat Kobun Dari Dulu Nih Proyek Jualin Rumah Kagak Laku Rumah Siapa Rumah Orang Iyalah Pasti Dia Dijual Kagak Kita Jualin Kita Ngewarung Kok Nggak Laris Laris Ini Bagaimana Kok Kok Nggak Ada Tanda Tanda Ijabah Gue Males Sama Doa Habis Gue Udah Minta Sama Allah Belum Juga Dikasih Ampe Niari Begitu Ampe Mau Turun Belum Juga Kata Dia Begitu Ngobjeknya Belum Gol-gol Emang Bola Begitu Ditendang Kagak Ini Bagaimana Ini Orang Yang Kecewa Sama Allah Udah Doa Nggak Dikasih Berhenti Udah Solat Duhak Jalanin Seminggu Warung Nggak Laris Berhenti Tau Doang Solat Duhak Ngerjain Nggak Ada Yang Kayak Begitu Mana Orang Yang Ngaji Juga Lagi Malam Ini Nggak Itu Nuduh Nuduh Nggak Gitu Ada Orang Udah Baca Waqi'ah Berhenti Juga Ada Orang Udah Baca Solat Nari Yang 4444 Berhenti Juga Ngerasa Kagak Ada Tanda Tanda Di Ijabah Kenapa Ini Kecewa Begitu Kenapa Ini Kecewa Kurang Paham Kiyam Hubin Apsi Begitu Karena Itu Kata Ibnu Atta Ilah Innamay Yuklimu Kalman'u Li Adami Fahmika Anillahi Fihi Anda Kecewa Kepada Allah Ketika Belum Ada Tanda-tanda Diberi Ada Penolakan Kayanya Dari Keinginan Karena Anda Kurang Paham Tuhan Tuhan Kalau Kurang Paham Tentang Tuhan Maknanya Kurang Paham Tentang Diri Sebab Alaman Arofa Nafsa Fakod Arofa Rabbah Siapa Mengenal Diri Mengenal Tuhan Kalau Dia Menuduh Yang Tidak Tidak Ama Allah Berarti Ama Dirinya Belum Ngerti Singkatnya Saya Mau terangin Ini Ngaji Ampe Jam 12 Bagaimana Ini Sanggup Enggak Saya Aja Enggak Sanggup Begitu Manusia Di Mata Ulama Tauhid Ada Dua Ada Orang Dewasa Ada Bocah Fahami Ini Ada Dewasa Ada Bocah Ulama Fikih Fikih Dulu Biar Kita Enggak Keliru Memahami Sebelum Ngomongin Tauhid Ulama Fikih Orang Disebut Dewasa Salah Satunya Dari Umur 15 Tahun Ke Atas Kalau Umurnya Udah 15 Tahun Ke Atas Ini Namanya Dewas Dewas Dewasa Bahasa Arabnya Balik Kalau Belum 15 Baru 7 Tahun 8 Tahun Bahasa Hukum Islam Namanya Masih 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 Bocah Kenapa Masih Bocah Ya Kenapa Belum Balik Belum Belum Berakal Berarti Nggak Dengerin Tadi Dengerin Nih Jangan Meleng Harus Paham Orang Disebut Balik Kalau Umurnya 15 Tahun Ke Atas Itu Disebut Balik Bahasa Simpruk Nih Dewasa Kalau Umurnya 15 Tahun Ke Atas Namanya Dewas Kalau Umurnya Baru 7 Tahun 8 Tahun Namanya Bocah Kenapa Bocah 15 Tahun Ke Bawah Kalau Umurnya 15 Tahun Ke Bawah Masih Bocah Kalau 15 Tahun Ke Atas Dewas Dewasa Timbul Pertanyaan Nih Yang Ngaji Nih Udah 15 Tahun Belum Nih Bener Nih Yang Ngaji Nih Udah 15 Tahun Belum Belum Bocah Begitu Nih Udah 15 Tahun Belum Udah Berarti Berarti Dewasa Kata 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 Siapa Tuh Kata Siapa Tuh Ulama Fikih Begitu Standar Hukum Fikih Itu Hukum Standar Hukum Islam Orang Disebut Balik Kalau Umurnya 15 Tahun Ke Atas Itu Berarti Dewas Dewasa Maka Yang Ngaji Ini Udah Udah Dewasa Karena Udah Di atas 15 Tahun Tapi Beda Sudut Pandang Ulama Tawahe Dan Kita Malam Hari Ini Ngaji Tawahe Ada Bocah Ada Dewasa Mengukur Dewasa Dan Bocah Bukan Dari Umur Itulah Ulama Tawahe Mengukurnya Dari Mana Dari Perjalanan Spiritual Dari Perjalanan Sepiri Spiritual Perjalanan Ruhani Bila Mana Perjalanan Ruhaninya Masih Rendah Maka Biar Kata Umurnya 60 Tahun 70 Tahun 80 Tahun Di Mata Ulama Tawahe Namanya Masih Bocah Walaupun Sudah Uban Ubanan Tetap Masih Karena Perjalanan Ruhaninya Masih Rendah Walaupun Umurnya 7 Tahun 8 Tahun Kalau Perjalanan Ruhaninya Sudah Jauh Namanya Sudah Walaupun Di Bawah 15 Sudut Pandang Berbeda Nah Tinggal Kita Ukur Kita Ini Sebetulnya Dalam Kacamata Agama Masih Bocah Apa Udah Dewasa Inilah Kajian Kita Menutup Qiyam Hu Bin Afsihi Gitu Apa Itu Bocah Dalam Kajian Tawahid Bocah Itu Kerjaannya Suka Ngambekah Ngambekah Bocah Itu Suka Ngam Ngambekah Biar Kata Umurnya Udah 70 Tahun Kalau Suka Ngambekah Namanya Masih Bocah Biar Kata Umurnya 10 Tahun Kalau Enggak Suka Ngambekah Namanya Dewasa Kita Ngukur Jangan Nuduh Temen Berarti Masih Bocah Sian Nuduh Jangan Kita Kalau Ngajit Tawahid Jangan Orang Apa Ngambekah Begini Begini Biar Kita Ngerti Kita Punya Anak Umurnya 5 Tahun Anak Kita Pagi 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 Minta Es krim Amo Kita Pagi Pagi Minta Es krim Amo Kita Ya Beli Es krim Ya Es krim Enggak Kita Kasih Kita Sebab Bagai Bapaknya Kagak 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 Ngasih Ini Bocah Ini Umur 5 Tahun Ngambek Ngasih Ngambek Ngasih Ngambek Kenapa Ngambek Ngasih Enggak Dibelihin Es krim Minta Es krim Enggak Dikasih Dia Ngambek Ngambeknya Itu Menuduh Yang Tidak Tidak Amo Bapak Kata Tusi Boca Ayah Saya Ayah Saya Pelit Ayah Saya Pelit Ayah Saya Tidak Sayang Amo Saya Papa Saya Kagak Cinta Amo Saya Ayah Saya Kagak Baik Amo Saya Kenapa Dia Menuduh Begitu Karena Permintaannya Tidak Dituruti Kita Sebagai Ayahnya Bukan Tidak Punya Duit Alhamdulillah Duitmu Ada Di Dompet Juga Di Kantong Juga Ada Timbang Es Krim Tapi Kita Paham Tentang Kehidupan Boca Anak Kita Dia Pagi-pagi Minta Es Krim Belum Sarapan Ini Kalau Dituruti Jadi Bahaya Amo Dia Ada Kalau Dituruti Jadi Merugikan Dia Kita Bukan Pelit Duit Ada Cuman Belum Sarapan Masih Pagi Bisa Batuk Kalau Dituruti Bisa Pilek Bisa Sakit Perut Kalau Udah Sakit Kagak Bisa Main Gundu Amat Temennya Enggak Bisa Main Congklak Amat Temennya Enggak Bisa Main Bola Amat Temennya Karena Sakit Tapi Si Bocah Menuduh Tetap Ayah Saya Tidak Sayang Amat Saya Ayah Saya Pelit Amat Saya Ayah Saya Kagak Baik Amat Saya Padahal Kita Ini Bukan Pelit Bukan Ayah Yang Enggak Memperturuti Setiap Permintaan Anaknya Ayah Pelit Atau Enggak Bila Ada Anak Minta Amat Ayahnya Lalu Enggak Dituruti Ayah Begitu Pelit Atau Tidak Pelit Atau Tidak Kenapa Tidak Karena Tau Ayah Yang Tidak Memperturuti Kemauan Anaknya Ayah Yang Cinta Anak Apa Ayah Yang Benci Anak Cinta Cinta Ayah Yang Selalu Memperturuti Permintaan Anaknya Itu Ayah Begitu Sebetulnya Ayah Cinta Atau Ayah Tidak Cinta Yang Benar Iya Ayah Cinta Atau Tidak Cinta Kenapa Tidak Cinta Jadi Ayah Yang Baik Tidak Semua Yang Diminta Oleh Anaknya Dituruti Ada Anaknya Ya Saya Mau Loncat Dari Lantai 2 Boleh Ini Ayah Kaga Benar Yang Kaya Gini Ayah Benar Apa Kaga Kaga Lihat Dulu Manfaat Apa Kaga Itu Ayah Yang Baik Ini Minta Es Krim Belum Sarapan Dituruti Ayah Jahat Ayah Itu Kudu Baik Dilihat Belum Sarapan Bakalan Sakit Ini Tidak Benar Maka Ketika Anaknya Minta Es Krim Enggak Dikasih Es Krim Sebetulnya Ayah Itu Memberi Atau Tidak Hah Memberi Tapi Ditunda Begitu Jawabannya Ada Ayah Diminta Es Krim Enggak Ngasih Ayah Itu Sebetulnya Ngasih Atau Tidak Ngasih Ngasih Atau Tidak Ngasih Ngasih Apa Ngasih Apa Ngasih Atau Tidak Ngasih Apa Pelajaran Ngasih Enggak Ini Anaknya Minta Es Krim Pagi Pagi Lalu Enggak Dituruti Sebetulnya Si Ayah Ngasih Atau Tidak Ngasih Ngasih Biar Cepat Saya Dingaji Kelamaan Jawabnya Ayah Biar Cepat Saya Biar Paham Jangan Takut Jawab Jadi Enak Ngaji Begitu Jadi Ada Anak Minta Eskrim Enggak Dituruti Itu Sebetulnya Ayah Ini Memberi Atau Tidak Memberi Tapi Ditunda Oh Begitu Berarti Kalau Tapi Ditunda Tidak Memberi Memberi Atau Tidak 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 Memberi Jadi Sebetulnya Memberi Yang Terbaik Memberi Yang Terbaik Bukan Ditunda Memberi Yang Terbaik Untuk Si Boca Bukan Menolah Tapi Memberi Permintaan Dia Baik Tapi Pemberian Sang Ayah Yang Penuh Cinta Kasih Akan Memberi Yang Terbaik Dari Yang Diminta Yang Terbaiknya Tidak Diberi Itu Namanya Memberi Yang Terbaik Namanya Ayah Yang Paham Kehidupan Bila Si Bocah Ini Yang Menuduk Ayahnya Pelit Ayah Saya Kaga Sayang Ayah Saya Kaga Cinta Ayah Saya Kaga Baik Ini Karena Masih Bocah Kelak Dia Berumah Tanggai Dia Kawin Dato Punya Anak Baru Paham Berarti Dulu Itu Ayah Itu Bukan Tidak Memberi Tapi Memberi Yang Terbaik Berarti Bocah Sudah Dewasa Apa Apa Ini Ngomong Es Krim Ayah Anak Es Krim Ayah Anak Ngaji Apa Itu Ini Begini Ngaji Ini Saya Ini Demen Memberikan Ilustrasi Tidak Lebih Bagaimana Dipikirkan Supaya Ngaji Pulang Ngarti Begitu Kita Ini Bocah Apa Dewasa Diukur Kita Udah Baca Wakiah Saban Malam Udah Seminggu Enggak Ada Tanda Tanda Dikasih Ma Allah Berhenti Kita Wirid Wakiah Itu Namanya Namanya Bocah Kenapa Ngambak Ama Siapa Parah Ngambak Ama Allah Parah Ini Orang Lebih Parah Dari Bocah Yang Diambekin Tuhannya Dia Minta Warungnya Laris Lalu Tidak Dituruti Dia Ngambak Dia Sakit Udah Minum Obat Udah Berobat Belum Sembuh Sampai Obat Dibanti Obat Taik Doang Menang Sejuta Sembuh Juga Orang Ada Yang Kayak Begitu Bocah Bocah Pake Obat Tai Lagi Ngomong Bocah Bocah Ngam Ama Siapa Ama Allah Tapi umurnya Udah 60 tahun Bocah Perjalan Spiritualnya Masih Rendah Belum Mengerti Tuhan Belum Mengerti Dia Udah Suat Duh Udah Dijalani Isaranin Namaknya Suat Duh Aja Enggak Ada Perubahan Usahanya Berhenti Tau Doang Suat Duh Ngerjain Orang Ngam Namanya Bocah Ngambak Ama Siapa Ama Tuhan Kata Lu Ngambak Sih Banyak Yang Nurud Emang Makhluk Lu Lu Doang Kakak Terserah Lu Ngambak Ngambak Begitu Yang Rugi Lu Bukan Gua Gua Sipatnya Begitu Jadi Kita Malam Hari Ini Merenung Bocah Anda Atau Dewasa Maka Ngaji Malam Ini Sesungguhnya Anda Ngambak Ama Allah Ketika Ditolak Permintaannya Lalu Berhenti Menuduh Tuhan Tidak Sayang Ama Gua Tuhan Kaga Dengerin Permintaan Gua Mana Uduni Astajib Lakum Mana Waidah Salaka Ibadian Ni Fa Ini Qorib Ujibu Da'wat Da'idah Da'ani Mana Itu Mana Yang Kayak Begini Sebetulnya Li Adami Fah Mika An Allah Fi Anda Masih Bocah Anda Belum Mengerti Tuhan Perjalanan Perjalanan Anda Masih Rendah Masih Nampak Lama Allah Bila Sang Bocah Ini Sudah Dewasa Bila dibukakan Hijab Dalam Kalbunya Ada Cahaya Tuhan Mengerti Rahasia Kehebatan Tuhan Sebetulnya Tuhan Bukan Menolak Tapi Memberi Yang Terbaik Buat Saya Kalau Malam Ini Kita Dikasih Duit Banyak Ya Kita Udah Di puncak Udah Di balik Udah Di pantai Cerita Udah Diguci Kalau Duitnya Banyak Udah Jalan Jalan Kenapa Enggak Dikasih Duit Banyak Karena Bakal Ngeluyur Ketempat Tempat Yang Enggak Maka Dikasih Duit Di kita Daripada Di rumah Di Mendingan Ngaji Malam Jumat Begitu Kata Kita Begitu Ngaji Aja Tenang Jadi Allah Itu Memberi Itu Bukankah Memberi Permintaan Kita Baik Permintaan Kita Baik Tapi Pemberian Tuhan Lebih Baik Jangan Dikata Kudus Sama Ayah Yang Baik Tidak Memperturuti Semua Semua Yang Diminta Anak Tapi Ditinjau Dulu Ketika Anak Minta Loncat Dari Lantai Dua Jangan Ini Permintanya Tidak Baik Ketika Anak Minta Eskrim Belum Sarapan Jangan Tapi Enggak Ngomong Jangan Siap Tapi Diberi Dengan Yang Lebih Baik Begitulah Cara Allah Kepada Kita Kalau Badan Kita Dikasih Sehat Waduh Kemuara Gembong Lagi Mancing Lagi Udah Kasih Sakit Dari Rumah Masjid Begitu Cara Allah Itu Indah Jangan Berburuk Sangka Jangan Amal Kalau Sudah Kita Berburuk Sangka Amal Derajat Kita Akan Turun Dari Dewasa Menjadi Bocah Maka Malam Hari Ini Anda Harus Merenung Masih Bocah Atau Sudah Dewasakah Kita Ini Yang Paling Penting Jangan Dikit Dikit Nyalahin Allah Tuhan Engkau Ini Gimana Sih Kayak Anak Buah Kita Kita Mulu Udah Kayak Kita Hamba Paling Benernya Aja Ini Kan Nggak Bener Hamba Kayak Begini Sadarilah Kebaikan Allah Banyak Bama Kita Ampe Niari Kita Masih Makan Makannya Bukan Sekali Tiga Kali Sari Semalam Itu Juga Belum Termasuk Baso Miaya Ketupat Laksa Kampung Kecil Belum Masuk Begitu Bubur Betawi Gang Amsal Cipulir Belum Masuk Sotomi Mijuhi Bayoran Belum Masuk Gorongan Conek Belum Masuk Sotoyakub Bun Mangga Pah Belum Masuk Yang Kayak Begitu Masih Ngeluh Juga Sama Allah Innalillahi Waini Raji'un Kurang Baik Apa Allah Kita Kita Yang Banyak Kurang Baiknya Jangan Nyalain Allah Lihat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Sebagai Teladan Sejati Pergi Ketaif Dari Mekah Niat Mengapai Da'wah Mengajarin Yang Bener Apa Sambutan Orang Toib Sambitan Bukan Sambutan Lemparin Batu Padahal Mengajak Kebeneran Lalu Nabi Nyalain Allah Kagak Nyalain Allah Kagak Nyalain Diri Kata Nabi Tuhan Saya Mengadu Saya Ini Kurang Mampu Sedikit Siasat Da'wah Hina Di mata Orang Tuhan Kemana Kau Akan Serahkan Aku Di ta'if Disambit Di Mekah Ditindas Kemana Asal Kau Enggak Marah Amat Saya Tidak Berhasil Da'wah Di ta'if Ini Enggak Mengapa Walaupun Badan Bercucuran Darah Meski Begitu Saya Pengennya Selamat Yang Penting Kau Enggak Marah Enggak Apa Dengan Saya Tidak Berhasil Da'wah Di ta'if Begitu Padahal Badannya Luka Kalau Kita Tuhan Gak Udah Da'wah Udah Berbuat Baik Udah Sedekah Udah Tahajud Mana Mana Kalau Kita Tuhan Luka Enak Buah Kita Kita Salah Nabi Bagaimana Pada Akhirnya Disambut Nabi Tanpa Minta Saat Orang Madinah Datang Kemekah Pergi Haji Dimina Di Jamratul Akobah Terjadilah Sumpah Setia Masyarakat Madinah 12 orang Kala itu Ya Rasulullah Kau Penergi ke Madinah Ku Sambut Di Madinah Madinah aja Kalau makan Enggak Enggak Madinah Coba Enggak Minta Tuh Begitu Biarkan Allah Mengatur Karena Dia Lebih Tahu Kita Banyak Keinginan Ujungnya Enggak Berhasil Gua Kalau Begini Mau Golput Aja Yang Gua Usung Gagak Masuk Di Pilkada Bocah Bocah Kayak Begini Bocah Yang Kayak Begitu Jangan Begitu Semuanya Ada Sekenaria Tuhan Ngapa Kita Ngambah Kamu Baca Kitab Zubad Wa Wajibun Linnasi Imamun Yang Sibu Ahlus Sunnah Wal Jamaah Mengatakan Wajib Hukumnya Kepada Masyarakat Yang Punya Hak Pilih Dalam Pandangan Agama Memilih Pemimpin Pilih Tapi Enggak Usah Pakai Tapi Yang Disodori Yang Mana Yang Ada Tapi Enggak Pakai Tapi Yang Mahnake Yang Rada Hitamnya Di kita Kayak Makan Kacang Tau gak Makan Kacang Ada Hitam Hitam Nih Tapi Masih Diambil Juga Rada Di kita Begitu Kayak Begitu Jangan Kita Golput Negara Betul Hak Memilih Boleh Kita Milih Boleh Tidak Itu Negara Tapi Kita Muslim Ada Tuntutan Di akhirat Kita Kudu Milih Jangan Enggak Sayang Rusak Nanti Kalau Kita Enggak Begitu Kita Bukan Anak Buah KPU Bukan Tapi Kita Guru Ngaji Harus Bilangin Nama Muslim Anda Berkewajiban Di luar Kewajiban Berbangsa Bernegara Anda Berkewajiban Menjalankan Ajaran Agama Anda Begitu Milih Begitu Milih Yang Ini Ujungnya Mulyono Milih Yang Ini Kayaknya Mulyono Dimana Gitu Cari Aja Yang Mulio Yes Enggak No Ya Kan Begitu Yang mana Terserah Anda Kita Enggak Maksa Begitu Dan Kita Gagak Disuruh Juga Negara Tapi Berkewajiban Sebagai Muslim Nginget Jangan Ngambak Kita Mau Allah Jangan Jangan Ngambak Ngapa Kita Ngambak Am Allah Begitu Kita Ikuti Alur Sekanir Tuhan Kata Imam Ghazali Di dalam Ikhya Ulum Idin Laisa Fil Imkan Abda Mimakan Tidak Ada Yang Lebih Indah Selain Daripada Alur Surat Dan Takdir Yang Terjadi Mesti Ada Kebaikan Di Panis Mesti Muslim Yang Bertau Hid Paham Tidak Kan Kecewa Karena Alur Perminta Tuhan Itu Begitu Sampaikan Bagi Yang Mengenal Panis Begitu Bagi Pendukung Begitu Jangan Begitu Muslim Berkewajiban Memilih Sebab Kata Imam Al-Mawardi Di Dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah Ulama Besar Muslim Pakar Hukum Tata Negara Yang Wafat Tahun 450 Hijriah Di Dalam Kitabnya Hukum Tata Negara Islam Malikun Zulu Khairul Min Fitnatin Tadu Penguasa Yang Sewenang-wenang Kepada Rakyatnya Masih Lebih Baik Dibanding Kekacauan Yang Terus Menerus Kalau Sudara Enggak Mau Milih Ini Partisipasi Masyarakat Terendah Ulang Duit Lagi Duit Siapa Duit Kita Lagi Dari Mana Mutang Kita Lagi Yang Bayang Jangan Saya Bukan Enak Buah KPU Bukan Begitu Tapi Saya Harus Menerang Mumpung Kajian Jangan Kecewa Dengan Apa Yang Terjadi Ambil Hikmah Ambil Hikmah Mualim Mualim Syafiyah Zami Rahimah Allah Rahmat Al-Abrari Menjabarkan Pada Bagian Ini Satu Kisah Menarik Tahun 60an Begitu Kata Mualim Syafiyah Zami Rahimah Allah Dulu Tahun 60an Haji Masih Gampang Pakai Kapal Laut Kita Bayar Berangkat Sehingga Ada Orang Bikin Syukuran Malam Jumat Selamatan Wali Matus Safar Syukuran Mau Haji Acara Sampai Malam Karena Ngundang Banyak Kiai Dan Habaim Akhirnya Ampe Jam 12 Lebih Dia Ada Kekhawatiran Dalam Hati Punya Feeling Juga Ampe Dia Bilang Amam Mantuk Yang Laki Tuh Amam Mantuk Ini Besok Pelunasan Terakhir Lo Jangan Ampe Kagak Lunasin Tuh Bapak Malu Muka Ditaruh Dimana Kalau Kagak Berangkat Lo Jangan Ampe Kesiangan Lulunasin Itu Haji Malu Bapak Udah Syukuran Begini Kalau Ampe Gak Berangkat Siap Kata Si Mantuk Laba Benah Malam Itu Ampe Subuh Mantuk Borok Ngelunasin Solat Jum'ah Juga Kagak Ketid Ketiduran Telat Telat Sudah Si Mantuk Dimaki Maki Sih Mertua Mantuk Kurang Ajar Mantuk Bangor Bangor Udah Parah Banget Begitu Geblek Udah Apa Abis Itu Dirujak Tua Memertua Ternyata Bukan Itu Doang Dirujak Suruh Cerai Aman Anak Tapi Mantuk Bertahan Emosi Abahnya Paham Abahnya Marah Berlebihan Tinggal Amah Mantuk Enggak Dicerai Sudahlah Si Abahnya Ngamuk Ngamuk Kurang Ajar Mantuk Kurang Ajar Begitu Udah Macem-macem Ternyata Kapal Ferry Yang Terakhir Itu Kena Badai Mati Semuanya Yang Di Ferry Itu Kebetulan Nonton TV Zaman Dulu TVRI Yang Kadang Nontonnya Banyak Semutnya Pakai Aki Diputer Puter Antenanya Begitu Diseterum Makinya Dia Lihat Di TV Ferry Terakhir Yang Ngangkut Jamaah Haji Kelebu Kena Badai Kata Dia Kalau Mantuk Gue Enggak Tidur Gue Mat Untung Mantuk Gue Tidur Makasih Allah Dia Udah Marah Marah Inna Mayuk Limu Kalman Li Adami Fahmi Kani Laifi Anda Kecewa Tuhan Karena Anda Tidak Faham Mata Fatah Lakababal Fahmi Fil Man Adal Man Aynal Atai Bila Allah Buka Mata Kalbunya Faham Rahasia Dibalik Skenaria Tuhan Dia Bakal Berkata Itu Bukan Ditolak Oleh Tuhan Tapi Diberi Yang Lebih Baik Dari Yang Diminta Kalau Sampai Segini Juga Saya Terangin Kemal Semari Kagak Ngerti Juga Kagak Ada Lagi Innalillah Wa Inna Ilai Hiroji On Saya Enggak Bisa Ngomong Alaku Lihal Kita Malam Ini Merenung Bocah Kita Dewas Kita Di Mata Allah Bukan Di Mata Orang Tandanya Ngambekankah Kita Ibadahnya Kadang Ibadah Kadang Kagah Yang Model Kayak Begini Pastikan Dia Masih Bocah Di Mata Allah Mudah-mudahan Allah Angkat Derajat Kita Sehingga Kita Pelan-pelan Belajar Memahami Tentang Rahasia Di Balik Perbuatan Allah Kepada Kita Sehingga Tauhid Kita Makin Mantap Tauhid Kita Makin Benar Keyakinan Kita Makin Bulat Hidup Di dalam Manhaj Ahlu Sunnah Wal Jamaah Wafat Dalam Manhaj Ahlu Sunnah Wal Jamaah Kumpul Di akhirat Bersama Ahlu Sunnah Wal Jamaah Di bawah Bendiranya Rasulullah Sallallahu Sallam Amin Ya Rabban Alamin Segini Aja Ada yang Ditanya Mungkin Dari Materi Ini Aya Baik Atau Di luarnya Sebelum Doa Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Tuhan Burundi Ayat Berbicara Masalah Doa Adakah Mesti Ada Hubungan Antara Ikhtiar Doa Dan Tawakal Dan Kebersihan Keberdasarkan Itu Antara Ketiatnya Itu Betul Masalah Kalau memang Salah Atau Memang Betul Pertanyaannya Mohon Penjelasan Antara Ikhtiar Doa Dan Tawakal Hubungannya Hubungan Ikhtiar Doa Tawakal Terima kasih Ikhtiar Usaha Usaha Itu Ada Doa Ada Usaha Dohir Ada Usaha Batin Usaha Batin Namanya Doa Usaha Dohir Namanya Ngewaruh Dagang Ngobjek Berobat Menikah Kalau Pengen Punya Anak Menanam Padi Kalau Pengen Panen Begitu Seterusnya Nyalon Dewan Kalau Penjadi Dewan Nyalon Gubernur Kalau Penjadi Gubernur Namanya Ikhtiar Doa Ikhtiar Batin Doa Tembusannya Kepada Allah Bila Sudah Doa Dengan Maksimal Ikhtiar Dengan Maksimal Akhir Kemudiannya Baru Tawakal Serahkan Kepada Allah Jangan Ngatur Allah Mau Ngasih Apa Karena Allah Tahu Yang Terbaik Untuk Kita Itulah Doa Ikhtiar Dan Tawakal Begitu Tawakal Begitu Isinya Dia Dia Juga Tapi Tawakal Tidak Bakalan Ada Kalau Tidak Ikhtiar Kita Pengen Punya Anak Tidur Mulu Di Masjid Bini Kagak Dikelonin Pengen Punya Anak Namanya Bukan Tawakal Tawakal Begitu Kepengenan Tanpa Ada Usaha Ikhtiar Bahasa Arab Bahasa Kitanya Usaha Usaha Ada Dua Ada Aspek Zohir Kesana Kemari Itu Otak Dan Badan Tapi Usaha Batin Lidah Dan Hati Mengadu Kepada Allah Sudah Itu Serahkan Kepada Allah Itulah Doa Ikhtiar Dan Tawakal Kurang lebih Demikian Allah Kita Baca Fatih Ini Ada Infa Dari Agen Gas 1,5 Juta Pahalanya Untuk Almarhum Haji Yusuf Soekardi Bin Haji Ibrahim Soekardi Sa Amin Bin Bian Bapak Wanak Sutis Na Bin I'in Tanek Tanek Kita Baca Fatihah Moga Hamba Allah Ini Infaq Yang Diterima Oleh Allah Diganti Berlipat Ganda Diberikan Rezeki Yang Luas Yang Halal Yang Barakah Allah Allah Kabul Hajat Dulya Hajat Akhiratnya Allah Lancarkan Usaha Usaha Dan Ikhtiarnya Allah Subhanahu Berikan Solusi Terbaik Dalam Segala Hal Ikhwal Urusannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sihatkan Tahir Batinnya Diri keluarga Dan Anak-anaknya Al-Marhum Al-Marhum Yang Beliau Niatkan Semua Kuburnya Menjadi Raudah Unriyadi Jannah Allah Bahagiakan Di alam Barzakhnya Allah Meliakan Di alam Barzakhnya Allah Senangin Di alam Barzakhnya Amin Al-Fatihah